Intro Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kamu Amin Shalom, selamat pagi, salam parkhorasan Salam sukacita, saya didongani Yasini rohani Tuhan, imamu saluhu nasadarion Tangyang nami Tuhan tetang memasuk-masuk Amanginang, menonton martangiang Hukumadok molyatih, jalan waing tetangihon Barita nauli tuh hida Markusia, ayat opak puluh pitu Jalamolo digasipi matami hopul sikkon Aidenganan marmata sabbaribahobongok tuharajau nedebata Unang margua mataho dibolokkon tunaroko Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah Dengan bermata satu daripada dengan bermata dua Dicampakkan ke dalam neraka Demikian firman Tuhan Bapak-Ibu saudara-saudara Sangat keras Cambuk Bagi kita firman yang diucapkan oleh Yesus hari ini Tumagon Itu yang manginangnya Tumagon Marmata sede alai bongot tuharajau nedebata Daripada marmata dua Artina lengkap alai dibolokkon tu Apina roko, apina surasuda Apa yang mau kita hidupi dari firman Tuhan hari ini Untuk kita manginang Sederhana saja Jagalah tubuhmu Jagalah badanmu Apalagi hari ini Mata Unang ngongar Tusat-tusat Dan nedeb Kemanginang adeb Mari tetap Menjaga mata kita Supaya tetap memandang lurus ke depan Jangan ke samping Kiri kanan Ke belakang Tetapi Pandanglah senantiasa ke depan Artinya Pergunakanlah matamu Dengan baik Untuk melihat hal-hal yang positif Bukan hal-hal yang negatif Sebab kenapa Tubuh kita ini Amang nginang Susah dikontrol Lidah dan mata ini hampir sama Susah dikontrol Susah dikekang Mata kita Sifatnya Melihat yang indah-indah Dengan mata Kita bisa menambah dosa Maka satu hari ini Amang nginang Mari tetap belajar Untuk mengontrol Penglihatan kita Untuk melihat hal-hal yang positif Yang mempengaruhi Spiritual kita Supaya kita tetap Terarah di jalan Yang telah Tuhan Tetapkan Yang kedua Bapak saudara-saudara Adalah Sesuatu hal yang dapat Diterima logika kita Apa yang di ucapkan oleh Yesus Meskipun tadi kami Sampaikan Keras dia Cambuk ini Amang nginang Tetapi memang Demikianlah halnya Walaupun terlihat Agak kasar Kita manusia mungkin Tidak akan terima Dengan ucapan ini Tetapi memang Dapat Diterima oleh Logika kita Daripada kita Masuk ke neraka Dengan lengkap Sempurna Lebih baik Tumagunammak Lebih baik Punya satu mata Satu tangan Satu kaki Tetapi Kita masuk Kedalam kerajaan Allah Sebab Yesus juga berkata Apalah gunanya Kita berlelah-lelah Siang dan malam Kita Bekerja keras Ponteng-panting Banting tulang Kalau Toh pada akhirnya Kita akan kehilangan Roh kita Nah ini yang mau Dimaksud oleh Yesus Bukan berarti Ini kita Saat ini juga Tidak Yang mau Ditekankan oleh Yesus dari firman Ini adalah Supaya kita Tetap Senantiasa Hidup Teratur Hidup kudus Di hadapan Tuhan Selama kita Di dunia ini Tadi yang pertama Sudah saya katakan Supaya kita Mengarahkan Pandangan kita Ke hal-hal Yang lebih baik Dan yang kedua Abang Enang Supaya kita Tetap Senantiasa Mengingat Hal yang terpenting Dalam kehidupan kita Yaitu Roh kita Jiwa kita Supaya Jangan sampai Kita masuk Ke neraka Akhirnya Kalau kita masuk Ke neraka Dengan sempurna Adalah Lebih baik Bermata satu Tetapi Kita masuk Ke dalam Kerajaan Allah Sebab Dalam Kerajaan Allah Tidak ada Istilah Bermata Satu Bertangan Satu Berkaki Satu Kalau kita Akan Disempurnakan Segala Sesuatu Yang berkaitan Dengan kita Maka Satu hari ini Bapak Sudara-sudara Ingatlah Untuk Senantiasa Mengedepankan Apa yang Terpenting Terutama Dalam Kehidupan Sesibuk Apapun Namang Inang Tetaplah Kita Menjalin Hubungan Dengan Baik Bersama Tuhan Dalam Kehidupan Kita Bapak Sudara-sudara Tetap Semangat Terutama Maka Sahih Terrapul Marsa Niroha Terutama Niroha Nama Naminan Naminan Madu Nang Sudak Tuhan Tentang Namar Daging Nang Tentimuna Tade Om Bukwede Nomor 450 Ayat Sada Do Ayat 2 Tentimuna Tentimuna Oh sakit sahamah tu tanganmi. Saya raja imam mataki, mana kasih dalamni. Saipa tinggil pinggol hii, tumang hii hon hatami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.